Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar menilai perlu dilakukan penataan kawasan unggulan di RW02 Keluran Rawamangun, Kecamatan Hulogadung. Peningjauan itu terungkap saat Wali Kota meninjau kerja bakti warga bersama tim personel gabungan di wilayah tersebut. Dalam kegiatan itu, Wali Kota melihat lokasi RW02 Keluran Rawamangun sangat tepat untuk dilakukan penataan. Hari ini saya setelah acara di Velodrome, saya melihat warga kerja bakti di RW02 Keluran Rawamangun. Tentunya disini sangat antusias sekali, memertak RW-nya secara geografi di Kupingan Jalan Layang yang mengarah ke Jalan Kemudah. Tempatnya sangat presentatif, banyak saya lihat lokasi-lokasi yang perlu penataan, kawasan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti taman, kejauhan dan sebagainya. Jadi segera setelah ini kita akan programkan untuk membuat taman-taman interaktif disini untuk manfaat keluarga disini. Karena di masjid ada paut, paut butuh untuk taman interaktif. Saya kira warga sini sangat kuyuk sekali, saya sangat tahu sekali. Zaksa Elura, sekerja bakti, RW-nya, RT-nya sangat kompak dan sangat kuyuk di tempat ini. Ini masuk kawasan RW Kumus, saya dengan meskipan kebentuk. Tentunya kita harus berbuat, dan warganya siap membantu. Tadi saya masukkan, semuanya secara bersama kerja bakti membersihkan kampung. Jadi ini kerja bakti rutin setiap per tiga bulan, itu atas instruksi dari Bapak Lurak sendiri. Memang beliau yang perintahkan, memang untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan mengantisipasi kalau memang ada banjir, memang di daerah kami itu rawan banjir. Jadi mengantisipasi itu, Pak. Apa saja ini Pak yang dibersihin, Pak? Yang dibersihin ini, sampah-sampah dari dalam rumah, termasuk topeng pohon yang di dalam rumah, dan sampah-sampah limbah yang di rumah, contoh yang ada yang kasut juga ada. Terus sampah-sampah rumah tangga pun termasuk pas kegiatan per tiga bulan ini. Harapannya, Pak, dengan hari kerja bakti ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah, ada kegiatan kerja bakti setiap per tiga bulan. Alhamdulillah, lingkungan kami terjaga kebersihanannya dan atas instruksi dari Bapak Lurak. Memang kami diberitah dari Bapak Lurak. Kami laksanakan, sarankan kepada RT-RT dan warga kami, giat, kompak, semangat, membersihkan lingkungannya. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.